Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudin dong brew Alhamdulillah udah disaudin ya Jadi kita lanjutin ya dengan NMAC Yang menggunakan kenapa standar tapi dibobok ya Dan ini baru rapi dibobok Dan buat kalian yang penasaran bagaimana cara boboknya Udah gue banyak videonya Udah gue tayangin videonya Sebelum videonya tayangin gue udah banyak ya Cara bobok NMAC Dan cara buat saringannya Dan cara-cara yang lainnya juga motor-motor yang lainnya juga banyak ya brew Jadi buat kalian yang baru mengklik video ini Silahkan cek juga video-video lainnya tentang NMAC Banyak tentang kenalpot disitu udah gue subuhin ya Dan mudah-mudahan bermanfaat Bisa baik juga ya brew buat kita semua Buat kesehatan motor kita semua Dan bisa menginterasi dan bermanfaat Baik buat kita maupun buat orang lain Nah terima kasih buat kalian juga yang sudah mengklik video ini Mudah-mudahan sehat selalu Dan terima kasih juga buat kalian yang sudah mendukung channel ini dengan cara subscribe Sudah sekian lama Mendukung channel ini Gue terima kasih banget ya Atas dukungan kalian Mudah-mudahan dukungan kalian bisa memberikan makna yang berguna dan arti yang baik Bro, tahun berapa? Tahun berapa? 2019 Tinggal di mana? Tiga Raksa Wow lumayan jauh juga Tiga Raksa Oke, 2005 ya NMAC 2005 Yang dibobok Menggunakan kenalpot original Mendekat sebentar brew Tapi kita tunggu pemasangan sampai edakan selesai ya Ini orang dari Tiga Raksa Tiga Raksa Plat A nih kayaknya nih Oke, Plat A ya brew Nama Dimas? Iya Dimas, ini nama lo? Iya, betul Ini apa? IG-nya? IG-nya IG, Dimas Apalagi nih? Tipe Ariet Apalah Ya gitu ya Gue gak bisa baca brew Oke Nah ini hasil bobokan brew Kita jelaskan dikit ya Nah disini gue gunain pipa diameter 38 Dimana yang originalnya ini kecil ya Tapi udah gue ganti Lebih besar ya brew Dan leher menggunakan leher original Yang udah gue cet warna hitam Dan kebetulan lehernya nyatu ya Dengan slenser Jadi gue cetnya juga bareng-bareng brew Gak dipisah-pisah ya Nanti kalau dipisah-pisah Kasian Gue harus nyari penghulu lagi Buat nyatuin mereka Karena ini udah Dari awalnya juga nyatu Udah dipenghuluin dari delernya Jadi gue gak bisa Gak nyari penghulu lagi ya Oke Tadi dipotong di bagian sini ya brew Buat ngeluarin dalemannya Dan buat pasang saringannya Dibuka dari sini Dan ini Alhamdulillah Udah rapi lagi ya Seperti ini ya Hasilnya Dan udah dicet Taut Kebetulan disini ada 2 1 Dan bawah 1 ya Gak tau satu lagi kemana Buat makan siang Kayaknya satu lagi Oke Hasil suara bisa didengarin Seperti ini ya Bisa disimak hasil suaranya Langsam dan ada indolnya Seperti ini Tidak terlalu Fisik Udah nyoba berapa kali Udah nyobain berapa kali Nyobain jalan tadi udah apa Udah Sekali Langsung cocok Amin Alhamdulillah Enggak nyusahin gue nih Yang bergini brew Sekali coba Langsung cocok ya Jadi langsung naik cat Seperti ini Dan langsung pasang ya Oke Ini Tamenya Gak bawa dia ya Kita coba Dengerin lagi Sekali lagi brew Jangan geber terlalu tinggi tinggi ya brew Karena motor orang Takutnya bensinnya habis Nanti gue beliin bensin brew Oke ini bensin bisa dibikin halus lagi Masih bisa dibikin kasar lagi Tinggal sesuai dengan permintaan kalian aja Untuk motor ini Karena yang punya dari 3 raksa Mintanya seperti ini ya Gue lakukan seperti ini ya Atas segala kekurangan dan kelebihannya Silahkan Yang mau ngurangin Tambahin aja di kolom komentar Yang mau ngelebihin Silahkan ditulis di kolom komentar juga Gue tungguin ya brew Oke buat kalian yang mau dateng Silahkan ke Jalan Raden Patah Cilduk Tahara Atau PAWA di 0815-1394-3798 Dan gue wabilahi Taufi Kulidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ciao bye bye Hati-hati penipuan dan barang palsu Salam otomotif Indonesia Kami ada kami nyata Dadah